Intro Penuhi panggilan polisi Pemandi jenazah Lina dan DKM Masjid Almu Hajirin Ungkap fakta lain laporan Rizky Febian Polisi telah selesai memeriksa keterangan ibu-ibu warga RW 08 Kelurahan Sekejati yang juga anggota DKM Masjid Almu Hajirin Mereka ditanyai penyidik seputar proses pemandian jenazah Lina Zubaida Istri Teddy Pardiana Kemarin dipanggil tapi memang sekarang sudah kita penuhi hubungan Dengan meninggalnya ibu Lina Zubaida Ada ibu Eti, Bu Lia, Bu Kosim, dan Bu Yaya yang diminta keterangan Kata perwakilan warga RW 08 yang juga pengurus DKM Masjid Almu Hajirin Winarno Jati di Mapolis Taps Bandung Sabtu 11 Januari Winarno berkata keempat ibu-ibu yang memandikan jenazah Lina Sudah memberikan keterangan sesuai dengan apa yang mereka lihat dan rasakan Saat memandikan jenazah Almarhumah Dari keseluruhan tadi disampaikan tidak ada sesuatu yang ditemukan janggal Ujarnya Winarno merinci berdasarkan keterangan ibu-ibu yang memandikan jenazah Lina Ada tiga tahap yang dilakukan Pertama yaitu persiapan sebelum dimandikan Jenazah terlebih dulu dipotong bagian kuku Memang disana ditemukan kuku almarhum membiru Selebihnya sampai kemudian dimandikan Dan di kafani ini berjalan dengan lancar Tidak ada sesuatu yang ditemukan Artinya tidak ada hal-hal yang selama ini di media ramai Lebam ucapnya Sebelumnya penyanyi Rizky Fibian melaporkan Ke pihak kepolisian terkait kejanggalan meninggalnya Sang Ibunda Lina Zubaida Yang juga mantan istri komedian Kondang Sule Rizky menjelaskan hal itu dilakukan untuk mengetahui penyebab meninggalnya Sang Ibunda Namun belakangan tersiar kabar jika ada luka lebam di tubuh Lina Dari tim yang memandikan jenazah tidak ada ditemukan hal yang janggal Dan semuanya mengatakan badan almarhum baik tegas Winano Dalam keterangan 4 ibu-ibu kepada penyidik Winano menyebut ada sekitar 18 pertanyaan Winano menambahkan selain warga yang memandikan proses pemandian jenazah juga disaksikan keluarga Lina Yang menyaksikan ada suami almarhum Pak Teddy Rizky Fibian dan Putri Delina Juga ikut menyaksikan dan dekat dengan jenazah katanya Lina Zubaida meninggal dunia pada Sabtu 4 Januari 2020 Rumah duka di Jalan Neptunus Tengah, Margahayu, Kota Bandung Sebelum dibawa ke pemakaman keluarga di Sekelimus Rizky ikut mensalatkan Lina di Masjid Al-Muhajirin Itulah guys tentang fakta yang diungkap Setelah pemanggilan pihak kepolisian terhadap pemandi jenazah Lina Warga di sekitar DKM Masjid Al-Muhajirin Lalu bagaimana guys terkait hal ini Jangan lupa komentar di bawah Like dan subscribe Terima kasih telah menonton